Tiga nama diantaranya dengan kalimat Ayo kita datang ke acara Kalo lah kemudian bicara nasab Kita tangkap, kita gorok Yang kedua Ada penyebutan lama, ada penyebutan nama Kiai imat Kita cincang dagingnya, kita kasih ke anjing Ada Jadikanlah hidup lebih berarti Jadikanlah laskar sang pemberani Pembela ulama Kiai bingungi Trahwali Songobo waris negeri Ini rumah dimana? Punya nanti, punya-punya prio Panjang umur sehat melalui dia Dan semua musuhnya Gentar takut terpilih Dia akan dihormati yang kami meriakan Wakil Ketua Umum, Tim Haji, Tim Haji, Tim Haji, Alipat Banu Yang saya yakin Pasca Pilpres akan ngegas lagi Karena memang dari berbagai pertimbangan Yang beliau kemarin jenang Pilpres di Sulusok Saya takik janjinya nanti di tanggal 17 Februari besok malam Ahad di Tegal, Sari Tegal Nyambung tanggal 25 Februari yang sudah ada perlawanan Dia medsos Mungkin benar dan saya semakin yakin daunnya gusmus Bahwa ciri-ciri orang jahiliya Orang-orang yang bodoh itu tidak bisa pernah membantah suatu kebenaran Sehingga mereka hanya bisa mencacimaki dan menghidna Dan ini terjadi saat ini Jadi kelompok Habib Walau mungkin tidak semuanya Kita sebut oklum dan para pengikutnya Sudah mulai melakukan hal-hal yang Secara tinjuan hukum sudah wilayah hukum Aku ada catat tiga nama Di antaranya dengan kalimat Ayo kita datang ke acara Kalau lah kemudian bicara nasab Kita tangkap, kita gorok Nanti dulu, itu satu Yang kedua Ada penyebutan lama Ada penyebutan nama Kiai imat Kita cincang dagingnya Kita kasih ke anjing Ada Ada Jadi kita semuanya sudah safe lah Kita rapi Aku sudah komunikasi sama mas Ken Dan juga Bang Mantre Dan beberapa tim alpokat Kalau lah nanti kita ajukan ke wilayah hukum Nanti tergantung kepada nama-nama yang disebut Tapi nama tersebut sudah lari Jadi teman-teman saya langsung nginfok Langsung cari Itu dia gak mau jawabin Langsung kita kejar Personalnya sudah Langsung kita nginfok satu-satunya Hidunya masih ada Masih ada Jejaknya ada Tulisannya ada Walaupun kemudian status si Habib saya itu sudah hilang Tapi tulisan dia Si Ilham Perdana masih ada Aku pegang Oke Kemudian Yang kami hormati Jajaran ini Sebenarnya masih menyebutkan nama-nama ya Tapi langsung ke teknis ini Mohon maaf Mungkin Karena mungkin Tergugah semangat oleh Pengendiko Ketika beliau Semua jajaran PWI Pusat Semua jajaran Laskar Sabila Pusat tanpa terkecuali Wabung khusus Saudara setiaku Saudari setiaku Saudara dan saudari Mas Ken dan istrinya Bunda Evi Yang hampir tiap hari Kita telepon Karena betapa kami itu sangat mencintai PWI Laskar Sabila Itu saja yang kami menyebutkan Sedikit saya clue bahwa PWI itu Terlahir dan cipta itu Di tanggal 29 Agustus Tahun 2023 Kemudian Dideklarasikan tanggal 6 Oktober Tahun 2023 Dilaksanakan Kongres Tanggal 12 November SK menjadi nama Perjuangan Wali Songo Indonesia Tanggal 14 November Akhirnya saya telpon kepada G.A.B.S Gimana G. Udah atur saja Akhirnya saya ngitung-hitung Saya nyoba lewat email Alhamdulillah loloslah nama Perjuangan Wali Songo Indonesia Intinya di Wali Songonya Alhamdulillah Selanjutnya yang tidak kalah penting Pasca Pilpres ini Pasca Pilpres ini yang saya bilang tadi Nanti saya yakin Kayak Abbas akan semakin ngegas Kulil Hakkoy ya Kayak Imad Dan kayak-kayak yang lain Karena sangat banyak ternyata Kalau boleh saya hitung itu Lebih dari 300 Kayak Imad Yang sudah berani Berkicau dalam tanda kutip di panggung Untuk menjelaskan tentang Batalnya Nasab Ba'ali Dan untuk kami Untuk kita Keluarga Nusantara Keluarga Bribumi Mari kita sadarkan Saudara-saudari kita Di antaranya dengan Kita sering memberikan informasi Tentang isi Daripada Quran Surat Luqman 14 Anishkulli Wali-wali Daik Kalau translate Sederhanianya adalah Hendaklah Kalian bersyukur Kepadaku Allah Dan bersyukur Kepada Kedua orang tua Ketika bicara Kedua orang tua Berarti Allah Memerentahkan Kepada kita Untuk bersyukur Kepada Leluhur Kalau Kiai Ja'van Kalau Kiai Mubid Pak Desambang Bukan Keluarga Ba'alwi Gus Loreng putih Bukan Nasab Habib Kenapa Kita lebih Memuliakan Leluhur mereka Sementara Kita Dalam tanda putih Menabikan Keluarga sendiri What? Ada apa ini? Siapa yang salah Kan seperti itu? Dan ini kita Kasih Satu persatu Alhamdulillah Ustaz-Ustaz Musola Ustaz-Ustaz Masjid Sudah mulai memahami Tentang konteks Esensi Daripada Burhan Surat 14 Selanjutnya Ini yang nanti Perlu kita Sampaikan Ke bawah Ke akar rumput Karena ada Banyak Keinginan Dari Pihak PHBI PHBI Itu kalau istilah Di kampung Adalah Panitia Apa namanya? Hari Besar Islam Yang kepengen Mengundang Kiai Imad Yang kepengen Mengundang Tuba Gusnur Fadil Yang kepengen Mengundang Kiai Abbas Yang kepengen Mengundang Kiai ini Menceritakan Nasab Tetapi Tidak Sepi Dari Konter Dari upaya Supaya Ada Dibatalkan Baik Di sebelum Acara Atau Ketika acara Nah ini Mesti kita Sampaikan Ke bawah Kaitan Tentang Pasal-pasal Perlindungan Hukum Di antaranya Ini penting Saya kira Perlu saya Sampaikan Terkadang Orang itu Tahu Bahwa ada Pelanggaran Pasal Tetapi ketika Tidak disampaikan Itu yang menjadi Lupa Maka ini Saya sedikit Saja Menyampaikan Mudah-mudahan Sebagai Apa itu Namanya Tau Tiviyah Untuk kita Memantapkan kita Referensi untuk kita Pertama adalah Melaksanakan Kegiatan Keagamaan Adalah Kegiatan Yang dilindungi Oleh undang-undang Sebab Hal itu Merupakan Hak Konstitusional Warga Negara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28E Ayat 1 Pasal 29 Ayat 2 UD 45 Yang kedua Melaksanakan Kegiatan Keagamaan Juga merupakan Hak Hasil Setiap Warga Negara Sebab Hal itu Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 999 Tentang Hak Asasi Manusia Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 14 Pasal 22 Ayat 1 Dan UU Hak Asasi Manusia Ketika Perbuatan Menghalang-halangi Kegiatan Ibadah Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Pidana Hal tersebut Diatur Dalam Pasal 175 Kitab Undang-Undang KUHP Dalam Pasal tersebut Dikatakan Barang siapa Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Merintangi Pertemuan Keagamaan Yang bersifat Umum Dan Diizinkan Atau Upacara Keagamaan Yang diizinkan Atau Upacara Penguburan Jenasa Diancam Dengan Bidana Penjara Paling Lama Satu Tahun Empat Bulan Kaitan KUHP Fakta Di Lapangan Itu adalah Sesuatu Momok Yang Menyakitkan Oleh Sebagian Ogru Habib Saya Bisa Ngomong Saya Lebih Tiga Kali Berperkara Dengan Habib Dari Semenjak Mereka Punya FPI Jadi Sudah Disampaikan Oleh Beliau Tuan Guru Kalau Masalah Habib Mbak Muka Sudah Mantap Semuanya Apa Karena Kata Gapas Saya Siap Semuanya Harus Siap Apa Kata Panglima Kita Insya Allah Panglima Kita Sudah Dari Atas Bukan Karena Ini Sakit Sendiri Insya Allah Berkah Sudah Akhirat Nah Wom Nah Bersambung Lagi Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PBQ Laskar Sabih Angkulan Raya Jaya 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 Wabarakatuh Laskar Berhati Jadikan Laskar Sang Pemberani Membela Ulama Kiai Bidumi Trahwali Songo Pewaris Negeri Gelora Jiwa Ini Tak Tertang selamat menikmati